Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas Perang Dunia Ketiga Yang besar-besaran terjadi Ini kata Ramalan Jayabaya Dan kalian jangan jeskip videonya Ataupun kalian harus nonton sampai habis Supaya kalian tidak gagal paham Semuanya sudah saya rangkum Di dalam rangkuman saya Perang Dunia Ketiga di dunia ini Akan terjadi dan meletus dan akan Mengakibatkan kehancuran dunia Ini kata Jayabaya Segala konflik kecil Yang sedang Atau saat-saat ini terjadi Itu bisa memicu timbulnya Konflik besar dan akan memicu Timbulnya Perang Dunia Ketiga Entah Dalam konflik apapun Konflik-konflik kecil yang saat ini terjadi Contohnya seperti konflik agama Yang kedua Konflik perbutan wilayah Konflik politik, konflik suku Ras, konflik bisnis Konflik keuangan Antara negara Dan masih banyak lain konflik-konflik lagi Dan menurut Ramalan Jayabaya Perang Dunia Ketiga Pasti akan meletus Dan secara penalaran kita saja Konflik-konflik itu yang terjadi saat-saat ini Sudah bisa dipastikan Ramalan Jayabaya itu pasti akan terjadi Karena perang besar itu pasti akan meletus Karena segala konflik sudah terjadi Dan segala konflik sudah ada Dan semakin hari akan semakin membesar Dan perlu diketahui juga Bahwasannya setiap negara di masa sekarang Hampir di seluruh penjuru dunia Zaman sekarang Di negara-negara zaman sekarang Hampir setiap negara Sudah mempersiapkan senjata tempur Sudah mempersiapkan senjata perang Itu sudah menandakan Suatu saat terjadi perang Suatu saat terjadi pertempuran Mereka siap Sudah memiliki persenjataan Yang dipikir logika seperti ini Kalau kamu menghindari perang Ya jangan menyiapkan senjata perang Kalau kamu ingin Mendamaikan Ya kamu harus damai Jangan pakai kekerasan Jangan pakai sesuatu yang sensitif Kalau kamu ingin Perang tidak terjadi Ya bagaimana caranya Tapi yang dilakukan dunia-dunia saat ini Sebenarnya Mereka semua sudah mempersiapkan Akan terjadinya perang dunia ketiga Contohnya Sudah adanya Tembak Tank Roket Jet tempur Adanya Kapal tempur Kapal selam tempur Adanya kapal induk tempur Adanya nuklir Semua peralatan-peralatan senjata perang itu Semuanya Sudah menandakan Bahwasannya perang itu Pasti terjadi Kalau Negara-negara Tidak ingin perang Untuk apa Membuat senjata perang Kalau ingin damai Ya gak usah Buat senjata perang Kalau mereka semua Sudah menyiapkan senjata perang Itu Secara Halus Sudah berarti Akan terjadinya perang Entah Kapan perang itu akan meletus Itu sudah dipastikan terjadi Karena apa Hampir setiap negara zaman sekarang Sudah memiliki senjata tempur Sudah memiliki persenjataan untuk perang Jadi Sewaktu-waktu perang terjadi Setiap negara sudah siap Dan perang besar yang terjadi di Era kegelapan ini Yang sudah diramalkan Jayabaya Sudah tercantum di dalam ramalan Jayabaya ini Ini semua sudah digariskan oleh sang ilahi Sudah digariskan oleh sang maha kuasa Dan ini semua sebagai penutupan Sebagai penutupan zaman kegelapan ini Dan sebagai jalur pembuka zaman era baru Keemasan Nusantara Supaya sang ratu adil bisa memimpin di zaman baru itu Itu sekian pemahaman dari saya Itu sekian ilmu dari saya Dan pendalaman saya mengenai Jangka Jayabaya Ramalan Jayabaya Jangan lupa untuk selalu super channel ini Dengan subscribe dan like Dan jangan lupa Tinggalkan komentar apa pendapat Anda Tentang saya dan video ini Dan apakah ada masukan buat saya dan video ini Silahkan Supaya saya juga bisa belajar Dari kalian semua